Halo selamat sore semua, Broron live via Instagram at BroronDM tanggal 22 Desember Kemungkinan ini adalah live sesi saya terakhir sebelum hari Natal Menemukan ada sesi live sebelum tahun baru Karena sisa hari pekerjaan tahun ini sisa 2 hari lagi ya Karena kita akan libur hari Minggu dan hari Senin ya Natalan tanggal 25 Desember Nanti masuk kerja tanggal 26, 27, 28 sudah libur untuk tahun baru Jadi bagi teman-teman yang nanti nonton video ini di Youtube at BRTV Ini adalah sesi live Saya lupa ini Sesi live, saya pasang dulu big ini Sesi live di Instagram at BroronDM Ya, bener-bener suaranya lebih enak At BroronDM Jangan lupa Bagi kamu yang belum follow saya Follow saya di Instagram at BroronDM Dan juga follow Instagramnya at DuniaMotor.com Hari ini sebenarnya saya tidak akan mengulas spesifik produk Mungkin langsung kepada tanya jawab Karena yang jawab dari saya tadi pagi Astaga, astaga setelah live kemarin Ya live yang 2 hari lalu Sorry, hari Rabu kemarin yang tanggal 20 Mengenai hak meminta surat tugas polisi ya Saat ditilang Banyak banget yang bertanya-tanya Menanya pendapat saya Mengenai hal-hal yang lain Tetapi Anyway, hari ini Gue gak membahas subjek secara spesifik Tapi Lebih dari menjawab Tanya jawab Ya, dari Dari teman-teman Yes Bro Kelvin Besok saya akan datang Kenikahannya Bro Rizky Ya haruslah Masa kita punya Staff DM kita gak datang ya Sebenarnya saya ingin bertanya kepada teman-teman Salah satu hal yang ingin saya lakukan di 2018 nanti Adalah meningkatkan pengadaan produk-produk yang lebih bervariasi Bervariasi kepada bikers You know, baik itu produk premium Maupun kelas menengah Ya Khususnya kepada teman-teman bikers Yang di 150 cc dan 250 cc Ya Jadi Saya mau expand Kita punya produk line up Mungkin dari teman-teman Yang bisa memberikan saran Ya, saran-sarannya Yang pasti saya tahu nih Saya udah tahu nih Banyak yang akan bilang Ini kenal pot, kenal pot, kenal pot, kenal pot Itu saya udah tahu Ya, kenal pot iya Tapi bagaimana yang lain-lain Aksesoris yang lain-lain Contohnya spare part Atau aksesoris juga bisa ya Jadi Udah banyak Saya udah banyak berkunjung Dan juga banyak meeting Ngomong beberapa teman Ngomong pada A, B, C, D A, B, C, D Mengenai produk yang akan kita sajikan Tahun depan Semoga bertambah Semoga juga memuaskan kepada teman-teman Dan bisa lebih bervariatif Ya Bukan hanya Ya seperti lahirnya DM kan Awalnya hanya Ducati, 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 Ducati Ya Kanak berkebal Sekarang Kawasaki Yamaha, Honda, Moto-Moto Jepang Bahkan CC-nya makin turun Makin turun Sampai 150 cc Bahkan sampai skuter Ya Nmax, Xmax Bro, Handy gak jadi ikut touring ya Oke lah Gak apa-apa bro Lain kali bro Oh ya Sekalian juga Saya bilang Tanggal 6 Januari nanti Nanti saya akan touring ke Thailand Bro 1000 Corner Bro Tanggal segitu ada janji ketemuan sama orang pabrik di Tanjung Balai Pasahan Wih, Tanjung Balai dekat rumah mertua saya Ya dekat kisaran ya Di kisaran ya Tanjung Balai Wow Oh ternyata bos besar nih pake ngomong-ngomong pabrik Ini bro Handy Yang selalu Selalu nonton Saat saya live Ya Jadi touring Itu nanti seru tuh rekamannya tuh 1000 Corner bro Wuhu 1000 Corner Ya Langsung aja kasih si tanya jawab Jangan lupa Bagi kamu yang belum subscribe Channel ini Subscribe channel ini Dan juga Langsung liat di Instagram At Bro Rondm Satu kata ya B R O R O N D M Bro Rondm Tadi ada yang bertanya DM gak pengen buka cabang di kota lain Om Ron Enggak bro Gue gak pengen buka cabang Kemungkinan kalau saya buka cabang Buka cabangnya satu lagi di Jakarta Mungkin di Jakarta Utara ya Either Kelapa Gading atau kota Di kota lain belum tentu Belum tentu bisa Karena kita Saya bilang aja Tanpa sombong Tanpa egois Satu bikmana DM kuatnya di social media DM kuatnya di social media Di internet marketing Di online Jadi Sebenarnya kita itu Sudah ada cabang di mana-mana Yaitu Seluruh Seluruh Penjuru negeri Indonesia ya Siapa yang punya internet Siapa yang pernah lihat saya di Youtube Siapa yang pernah lihat kita punya website Duniamotor.com Sudah tahu Sudah bisa beli Dan sudah yakin Kalau belanja di DM Itu sudah pasti Barang yang berkualitas Barang yang dijamin Ori Ya Bukan barang palsu Jadi Kalau buka cabang di luar Jakarta Kemungkinan tidak ya Kemungkinan besar tidak Tapi who knows Anything that happen Saya itu orangnya Sebenarnya fleksibel Gampang diajak Gampang diajak ngobrol Gampang diajak Berlogika Jadi ya Kalau memang nanti bisnisnya Secara Secara bisnis Dia feasible Dan sangat menguntungkan Why not It's all about Cuan 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 Karena orang sering bilang Kehidupan itu Tidak selalu mengenai Uang Sebenarnya itu adalah Malah itu kalimat yang lemah Mental Mental Lemah Ya bagi saya Kenapa selalu Cuan for life Gue ceritain Tadi pagi kan saya meeting Sama Sama bro Lutfi Bosnya Bruce ya Bosnya golfer Kita ada meeting Berdua Biting Ke Yamaha Yang ada di Depok Jadi perhatiin Apa yang sama bilang ya Kenapa bagi saya itu Cuan sangat penting Dan selalu memang Cuan 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 For life Perhatiin Apa yang sama bilang Jadi kita lagi denger nih Lagu-lagu Kebetulan nih Bro Lutfi Ini teman saya Muslim Muslim ya Tapi dia suka Mendengar Michael Bublé Dan kebetulan mungkin Sekarang lagi Suasananya Suasana Natal Dia pasang lagu Lagu Natal Gitu Bublé kan Kok mau denger lagu Natal Dia bilang ya Dia penggemar Michael Bublé Ya denger Michael Bublé Why not Mau lagu apapun Dia akan denger ya Habis itu dia bilang Tiba-tiba dia bilang Gue kasihan loh bro Sama Michael Bublé ini Memang bener loh Apa Duit itu Tidak membawa kebahagiaan Kok lo ngomong gitu Bilang ya Kenapa duitnya membawa kebahagiaan Ya bro Anaknya ini sakit loh Anaknya Michael Bublé ini sakit Dia sudah 2 tahun Gak menyanyi Dia mau fokus menjaga anaknya Kena leukemia Umurnya 3 tahun Ya kena leukemia Jadi ya gimana ya Walaupun dia duitnya banyak Uangnya banyak Dia Tapi sedih ya Anaknya sakit Langsung gue bilang Bro Akan lebih parah Kalau dia tidak punya duit Anaknya sakit Di rumah sakit Butuh pembayaran Butuh 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 pengobatan Tapi tidak punya duit Akan lebih parah Lo bayangin Kereh Anak sakit Lo mau bayar pakai apa Jadi paling dikit Walaupun memang saat itu Dia tidak bahagia Perhatikan apa yang sama bilang Walaupun saat itu Michael Bublé tidak bahagia Tetapi paling dikit Dia memiliki dana Hasil cuan dia menyanyi Dengan suaranya begitu baik Suaranya begitu bagus Begitu indah Ya Dia bisa mencoba 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 Menolong Mencoba Menolong Anaknya yang butuh bantuan Ya Kita semua sudah tahu Ya Di seluruh dunia Baik itu Indonesia Amerika Mau bagaimanapun Ya Mau bagaimanapun Kalau namanya sakit Itu sudah butuh uang Langsung Saya bilang gini Bro Doa Ya Kita mau beragama apapun Ya Mau agama apapun Lo mau se-alim-alimnya Ya Doa Tanpa tindakan Itu sama aja bohong Doa Tanpa tindakan Itu sama aja Kamu ngomong kepada dinding Ya Doa itu Dijawab Atas Keimanan Yang kamu miliki Melalui tindakan Tindakannya apa Ya Kalau memang anak kamu Butuh pengobatan Pengobatan Sambil didoakan Eh Sambil merobat Doakan kepada dokter Dan suster yang merawat Doakan kepada Doakan obat-obat Yang akan dikonsumsi Oleh anak Atau istri Atau gimana Ya kan Semoga semua sembuh Nah Kalau tidak ada uang Kamu mau ngapain Ya Setidaknya kita Menghadapi masalah Sembari mengenakan Jam Rolex Ya betul juga bro Handy Ya Jadi itulah kenapa Jadi kalau orang bilang Bro life is not about money No 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 You're an idiot Life is about money Ya Ya Life is about money guys Ya Kalau ada yang bilang Life is not about money No 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 That is wrong Ya Itu bullshit Kalau ada yang bilang Life is not about money Kamu kerja Kerja sebaik mungkin Kerja dengan penuh hati Karena pekerjaan kamu itulah Yang akan membawakan berkat Berkat itu apa Ya sebuah money Aku saya Kebetulan saya passionate Saya passionate mengenai motor Saya passionate mengenai apa yang Saya kerjakan Saya jual Dan itu menghasilkan banyak cuan Ya Dimana nanti Cuan itu saya bisa nikmatin Saya nikmatin Istri saya nikmatin Anak saya nikmatin Dan orang-orang di sekitar saya Siapa orang-orang di sekitar saya Kemungkinan teman-teman Atau yang mungkin lagi mengurus panti Minta bantuan Saya bisa bantu Saudara-saudara Yang lagi berkebutuhan Lagi butuh pinjaman uang Karena uang orangnya Saudaranya sakit Kita bisa bantu Gereja Saya kebetulan aktif di gereja Bisa memberikan suangan Teman-teman juga Saya kepunyaan-kepunyaan Yang minta uang sekolah Bisa dikasih uang sekolah You see what I mean Everything is about money Ya Kita kencing pun bayar Kita kencing pun bayar bro Aqua pun bayar Aqua bayar Air minum aja bayar Air minum bayar Beli botol segala ya Ya kan Ya Emang kayak di Amrit Bisa minum dari air keran Tapi air keran itu bayar Ya kan Listrik Internet HP Semua bayar Soalnya about money Jadi kalau dia bilang Life money doesn't bring you happiness No 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 It's how you use money To bring you happiness Bagaimana kamu cara menggunakan uang kamu Untuk mendapatkan kebahagiaan Secara teknis ya betul Uang tidak membawakan kebahagiaan Tapi bagaimana cara kamu menggunakannya Membuat kamu bahagiakan Ya Jangan andalkan doa dan ngomong doang Yes betul bro handy Halo kakak You wanna say hi Hi My name is Hi My name is Kenapa ngomongnya gitu Siapa ajarin cara ngomong gaya gitu Ngomongnya bener dong Malu Ini siapa namanya Traffy Bilang langsung My name is Ngomong dong Mukanya mana My name is Traffy Yes sam Kamu jempol Batal dong hadiahnya Katanya udah janji gak mau jempolan Tunggu di bawah ya 10 menit baru kita jalan Oke Tunggu di bawah ya sayangnya Oke Give me kiss Thank you Tunggu di bawah Yay Untuk kakak Give me kiss Ya udah sama-sama Tunggu di bawah Nanti kita pergi ya Go Go Oke Tunggu di bawah Jangan berisik ya Kakak Green Ambel dulu Amal har putih dong Thank you baby Ya Merih banget sama Mizuko Ya Ya bro Jadi Ya itu aja Eh kakak Fat Apa kabar bro Eh gimana Tahun baru jadi gak kita ke Bali Ya Eh kakak Fat Eh masih ada kesempatan nih Touring di Thailand Tanggal 6 Kita mau touring ke Thailand Tanggal 6 sampai tanggal 12 6 hari bro 1000 corner Wuh Ade Udah dong Udah drivingnya Nanti bawa ya Mau bawa drivingnya di mobil Kita bawa driving ke mall Kita mau ngapain ke mall Coba ceritain dulu sini Nanti bawa ke mall Enggak Pilih mainan untuk kakak dan nanti Enggak Ina minta dibeliin iPhone baru Iphone baru Beli motor Beli motor Beli motor Untuk siapa baru motornya Sudah tunggu di bawah ya Udah packing untuk ke Bandung Ke Bandung Udah packing Oke good Empat tas Empat tas Oke Dua kopa Dua tas Oke Udah tunggu di bawah dulu ya Aman mau ngomong dulu ya Thank you baby Love you Kohomutan Jadi itu tadi Mengenai apa yang saya bilang ya Oke guys Jadi tolong ya nanti Komentar Boleh di Instagram Direct Kalau bisa sih komentar Di 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 YouTube gue Di BRTV Di video ini nanti Apa yang akan Yang apa yang kamu ingin lihat Produk-produk yang ingin kamu lihat Tahun depan Di 2018 Kemungkinan salah satunya nih bro Black master Aki Ya Aki litium Aki litium Ini hari ini saya pelajarin Tadi Dari sesudah dari meeting Saya pelajarin di jalan Yudistiradi Dengan catatan Tidak menghalalkan segala cara Ya iyalah Itu mah secara logika Udah pasti lah bro Udah pasti Ya pokoknya Yang mendapatkan cuan Dengan halal lah Bukan dengan cara haram ya kan Jadi kembali ke aki ini Aki ini Saya pelajarin tadi Di YouTube Ya untung di Di mobil kan Ada wifi Ada YouTube Nyalain YouTube Jadi gue pelajarin Apa ya Kemungkinan ini salah satunya Ya coba deh kamu Lihat di YouTube Apa sih keuntungannya Memakai aki litium Dibanding aki yang tradisional Yang pakai Aki Pakai air ya Jadi Maybe Maybe Apalagi Para Penggemar Moge Yang jarang pakai motornya Sering banget ganti aki Gue sering banget ganti aki Sumpah Dulu ya Kau tuh masih punya dukasi Sering banget Apa nih Bro Handy Bro Ron Itu Lion 6042 Toke Sawit Cuan kan bro Wah Cuan banget bro Sawit Gini bro Bro Handy Saya punya tanah di Jambi Saya beli 20 tahun lalu Tahun 2000 Tahun 2000 ya Dimana Kalau aku bilang Tanah kita Iya bro Handy Tunggu lah ya 10 menit lagi saya Ini udah gak sabar Udah gak sabar Sabar Udah tau semua itu Udah tau Ya Tahun 99 Tuh tahun 2000 Gue beli tanah 10 hektare Tuh di Jambi Sampai sekarang Gue tinggalin aja Gue lupakan aja Ada sertifikatnya tuh Tadinya mau bikin Mau tanam sawit Tapi gak jadi Hutan kan Udah gue bayar Clearing Clearingnya Sekitar 3 juta Ada yang urus lah Pokoknya yang muradulah Dibakar atau gimana Habis itu Sudah clearing Habis itu dibikin lagi Planningnya Oke nanti untuk 7 tahun ke depan Beli ini Beli ini Wah gue gak mau Udah gue tinggalin Jadi ada disana bro Ya Om Cara connect ke non-senah Gimana Bro Jangan tanya disini Itu teknis Aki litium itu Aki keringnya Apa gue bego Aki litium itu Sama dengan Hampir mirip Dengan Baterai Yang kamu pake di hp Ya Dia punya crank power Crank power itu Adalah saat yang Kamu starter Ya Kekuatan starternya Jauh Lebih Lebih Di atas Di atas Baterai tradisional Aki tradisional Ya Bahkan Saya tau beberapa teman Yang pake Litium Baterai litium Di Moge ya Z800 Atau R6 Tau gak Dia pake yang 9 volt Dia pake amper yang 9 volt Bisa starter Ya Karena sebenernya kan Yang dibutuhkan itu Adalah saat dia starter Crank powernya kan Bro Fai Stefano Sedang bahas apa bro Hari ini kita gak bahas Secara spesifik bro Tanya jawab aja langsung Dan juga Sekalian mau tanya Kalian maunya apa sih Di 2018 ini Untuk Yang bisa disajikan ke DM Bro Pernah denger gak Merak Aki Motobat Itu udah litium belum Enggak Motobat itu Pake Power gel Dia semacam gel Ya Kelamahannya Saya Aduh saya pernah pake motobat Dan saya Sampai sekarang sih Masih jual motobat Di saya pribadi Pengalamannya itu Di motobat Dia sering overheat Jadi waktu dia overheat Jadi ngembung Dan dia jadi Ya itulah Jadi soa kakinya Jadi kurang Bagi saya kurang ya Kurang jos ya Bro Ron Breeze buat Honda Sonic Ada gak? Gak ada KSR KSR itu 2 tak ya Kayaknya gak bisa bro Selang rem Galver Kapan masuk bro Kira-kira berapa harganya Selang rem Galver Akan masuk Banyak di bulan Januari Jadi sabar ya bro Nanti akan saya bahas ulang Keunggulannya memakai selang rem Galver Ya Keunggulannya benefitnya apa Sebenarnya bukan Bukan hanya Selang rem Galver aja Tapi Keuntungan memakai Selang rem Yang di Apa? Di kepangin Besik Ya Jadi namanya kan itu Stainless steel braided Braided itu kan kepang Jadi selangnya itu dilapisi oleh Jadi dia kuat Dia tidak luntur Tidak luntur sama sekali Makanya itu semua Semua kayak Motor-motor balap Baik itu super sport Super bike Moto GP Semua pasti pakai selang rem Yang stainless steel braided Ya Di kepangin dengan Kawat mesi Kampas rem Galver Buat GSX150 Berapa bro Gue gak hafal bro Arga Tapi ada ready stock Ya Bro Arga Ready stock Yang street ya Ya yang street Ready stock Bro Handy join touring To Sabang bulan April Bro Leong April boleh juga ya Ke Sabang ya Startnya dari mana bro Handy Kemungkinan iya Kemungkinan iya Bro bagusan cengok tebal Ya mudah-mudahan bro Mudah-mudahan bisa tebal Bro Leong Wow Oh bro Leong Ini yang anu ya Yang juragan Kelapa sawit ya Juragan kelapa sawit itu Aduh Kalau mau jadi kelapa sawit itu Siap-siap berdarah 5-7 tahun pertama Betul gak bro Leong Kalau belinya Kalau startnya dari ano ya Dari tanah kosong ya Dan waktu itu Gue gak rela start dari tanah Dari nol Udahlah Udahlah Gue beli tanah Yaudahlah 10 hektare Entah kemana sekarang Sertifikatnya masih ada tuh Di lemari Gak tau mau ngambahin tuh Sertifikatnya Start dari pekan baru Boleh bro Handy Kalau ada motor serep Yang bisa gue pake Kalau ada motor serep Yang bisa gue pake Kita bisa diskusikan Bro jual alarm motor Eh boleh juga tuh ya Alarm motor yang ada keylessnya Kayak mobil ya Alarmnya Boleh juga sih Tapi saya denger bro Alarm motor banyak masalah ya bro Bikin aki sowak ya Saya denger ya Saya denger Saya denger Ya Jadi so I don't know I don't know Mungkin Kalau ada teknologinya Bukan alarm bos Sebaiknya yang Anu aja Yang keyless Keyless Apa keyless Keyless start gitu loh Yang apa Yang kuncinya kayak Pajero tuh kan Jadi gak perlu dicolok-colok Dia pake sensor Kalau dekat nyala Kalau gak Kalau gak dekat Gak nyala Mungkin ya bagus Kayak gini lah Kalau nanti teknologinya Udah bagus Yang tidak terlalu Menguras aki motor Maybe Mungkin saya akan jual Lihat-lihat nanti Saya I'm open minded Kalau ada saran Merak apa Yang bisa disajikan Kita sajikan Ya Bro Ron Kenapa Leo Vince Corsa GP yang short Buat CBR 250RR Harganya berapa ya Pertanyaannya bagus Bentar saya tanya Saya tanya ya Kalau 250RR Kayaknya 4 juta ya bro Kayaknya ya Kayaknya Kalau tidak salah GP GP Corsa Short CBR 250RR Harga berapa Bentar ya Oke bro Handy Carinnya Motornya Asal pemasangannya Benar gak Suak bro Bukan pemasangannya Benar atau tidak Ya pemasangan sih Pasti gampang lah Kan plus minus Kan ke akinya Teknologinya bro Masih Saya masih Terlalu sering Membaca Keluhan-keluhan Mengenai Alaram motor Yang menyedot Aki motor Di SC Smart Key Bagus Nah itu ya Kalau Smart Key Mungkin Mungkin tetap Harus Gimana ya Dia kucistangnya Gimana ya Kalau pakai Smart Key So I don't know I don't know Bro Kalau pebula Mending 150cc Dulu Atau 250cc Saya rasa Kalau mengenai power 150 sama 250 Sama-sama aja Bro Sama-sama aja Bro Dika Oke deh bro Harganya GP Corsa Short Untuk Seber 250RR Yang tadi tanya ya Harganya 4,1 juta Dan ready stock Siap kirim Ya Hubungin saja Whatsapp 0852 1717 5522 Atau PIN BB DM 888 DM Atau Line ID Kalau kamu yang suka Pakai Line At Duniamotorkom Satu kata ya Duniamotorkom Bro Bro Shooter MMX500 Cuma dipakai Collector Apa Dibuat Beneran Buat racing Kalau di MotoGP Sudah Nggak Bisa Itu Collector Dan Ada Kok saya Videonya Waktu saya Kemilan Dua tahun Lalu Ada Videonya Di DMTV Shooter MMX Dia Pakai Apa Ya Dia Dua Tak Dua Tak 500cc Keren 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 D3 Nih Gue Udah Pakai Smartkey Mantap Bro D3 D3 Motornya Apa Bro Itu Full System Bro Full System 4,1 Juta Jadi Silencernya Itu Leo Vince Headernya Headernya Pipanya Itu Buatan Lokal Tapi Jangan Perlu Diragukan Buatan Lokal Sudah Joss Banget Karena Kalau Di Import Itu Harganya Tidak Akan Bisa 4,1 Bro Harganya Jatuh Jadi 7 Juta Kalau Headernya Buatan Itali Juga Di Start Pencet Tiga Kali Atau Berapa Gitu Smartkey Boros Aki Gak Seberapa Nait Enggak Seberapa Oke Mudah-mudahan Bro Hendra Hello Bro Palino Hello Bro Billy Apa Kamer Bro Ninja 650 Oh Ninja 650 Keren Jadi Reliable Dia Punya Wireless Key Kunci Stangnya Gimana Cara Kunci Stangnya Kalau Dia Sudah Pakai Wireless Key Kalau Kayak Mobil Saya Kan Dia Otomatis Ngunci Stang Kalau Kita Sudah Keluar Dari Mobil Kunci Kalau Pokoknya Kalau Mobilnya Sudah Dikunci Dia Kunci Stang Gitu Jadi Gatau Kalau Motor Gimana Bro Rambutnya Kurang Rapi Tuh Ada Yang Turun Satu Oleh Ya Bro Hari Ini Gue Gak Pakai Minyak Rambut Bro Bro Itu Pakai DB Killer Salencer Nya Ntar Aku Tanya Aduh Saya Ngehapal Sih Bro Ini Pakai DB Katanya Sabar Ya Bro Priyan Thank you Bro Guys Sekitar 7 menit lagi Ya Karena Saya Mau pergi Lalu Ministri Diminta Dibawa Jajan Bro Ron Buat Busy Buat Breeze Buat D-Tracker 250 Ada Ada Ready Stock Ya Busy Pokoknya Kalau 250 CC Selalu Ready Stock Selama Di Empat Tak Kata Kawan Saya CB 150 R Street Fire Oh Gitu Bro Pai Buat Motor Juga Dia Otomatis Kunci Stang Bro Oh Gitu Ya Fokus Juga Ya Merk Apa Ya Merk Apa Yang Otomatis Kunci Stang Dengan Wireless Key Anunya Merk Kunci Apa Ya GSX R 150 GSX 150 R Alarmnya Berapa Aduh Saya Nggak Tau Bro Saya Belum Jual Alarm Ini Malah Mengulas Produk Yang Yang Disarankan DM Jual Untuk Tahun Depan Salah Salah Alarm Kunci Stang Pakai Kunci Bawaan Biasa Smart Key Kalau Dekat Motor Baru Bisa Dinyalain Motor Oh Jadi Tetap Harus Mutar Kuncinya Berapa Om Ready Stock Nggak Apanya Bro Dias Businya Busi Ready Stock Rp335.500 Rupiah Rp335.500 Rp335.500 Rupiah Kali Kamu Motor Diesel Baru Gak Businya Bo Kunci Bawaan Buat Nunci Stang Buka Tutup Tangki Amo Buka Jok Belakang Aja Oh Gitu Oke Sip Sip Brother Tapi Bagus Juga Sih Karena Kunci Stang Itu Kan Bisa Di Tengkel Jadi Kalau Mau Curi Motor Nya Harus Dibawa Motor Nya Nggak Bisa Di Riding Ya Memang Saya Malah Prefer Kaya Cb150R Didorong Kali Gak Ada Bro Kita Udah Sering Ganti Yang R15 Cb150 Di DM Sering Banget Ganti Businya Yang Pake Brice 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 Banyak Kalau Pas Mau Diangget Bunyi Alarm Oh Berarti Dia Wireless Key Wireless Dengan Key Fock Wireless Sensor Dengan Alarm Alarm Ya Oke Bro Busi Busi Brice Buat 2 Tak Nggak Ada Bro Sorry Banget Bro Kebetulan Yang kita Jual Hanya Busi Untuk 4 Tak Jadi Sebenarnya Kayaknya Sampai Disini Kita Ya Bro Sudah Hampir 30 Menit Sekian Saja Apa Yang Kita Ulas Semoga Nanti Saya Bisa Live Karena Hari Kerja Berikutnya Hari Selasa Minggu Depan Sesudah Itu Libur Ke Bali Cuhu Ke Bali 4 hari Ke Makassar 2 hari Ya 4 hari Bali Makassar 3 hari 2 setengah Harilah Di Makassar Pulang Ngampung Dulu Karena Saya dulu Besarnya Di Makassar Jadi Bawa teman-teman Yang Kristen Selamat Hari Raya Natal Semoga Penuh Berkat Tahun Ini Diberikan Banyak Berkat Dari Tuhan Dan Semoga Kedepannya Dipenuhi Dengan Berkat Yang Melimpah Kepada Teman-teman Yang Selanjutnya Yang bilang Muslim Untuk semua Jadi Sesudah Natal Tahun Baru Semua Teman-teman Selamat Tahun Baru Sampai Ketemu Di 2018 Semoga Tahun 2018 Negara Kita Aman Nyaman Tenteram Dan New New Year And Take Care And God Bless Thank You Guys Bye Bye